Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi Di video kali ini kita akan bahas selanjutan dari pelajaran tentang materi genetik yaitu gen, alel, DNA, dan RNA Sebelumnya kita juga sudah membahas materi genetik part 1 Pertama tentang kromosom ya, kalian boleh cek link videonya di deskripsi Oke lanjut saja materi genetik tentang gen, alel, DNA, dan RNA Oke yang pertama kita bahas tentang gen Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya Sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya di bagian materi part pertama yaitu di kromosom Nah materi genetik tersebut meliputi deksi ribonucleic acid atau DNA dan ribonucleic acid atau RNA Jadi DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk yang namanya gen Nah kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk yang namanya kromosom Kamu tau gak fungsi gen itu apa? Jadi gini, gen itu ada dua fungsi ya Yang pertama membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya Jadi informasi genetik itu disalurkan ke keturunan masing-masing individu gitu loh Contohnya apa? Contohnya adalah rambut ibu kita ataupun rambut ibu di rumah yang berwarna hitam itu diwariskan ke kita Bisa juga rambut keriting diwariskan ke anak dan banyak contoh-contoh yang lain ya Nah yang kedua fungsi gen itu adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup Oh iya, di DNA dan RNA itu ada bahasa nitrogennya juga ya Kalian harus ingat, sekali lagi saya ulangi bahwa DNA dan RNA memiliki bahasa nitrogen Apa itu bahasa nitrogen? Nanti kita bahas Oke tadi kita sudah bahas tentang gen, sekarang kita akan bahas tentang alel Nah alel ini merupakan pasangan dari gen pada kromosom homolog Nah contohnya, jika dalam suatu persilangan yang akan kita gunakan nanti Alel B itu menunjukkan sifat fenotip ataupun biji bulat Sedangkan B kecil menunjukkan sifat fenotip biji keriput Oke, nah alel ada tiga macam ya Ada disebut sebagai alel homozygote dominan Biasanya homozygote dominan ini dilambangkan dengan huruf besar ya Misalnya B besar, B besar, A besar, A besar Kalian boleh menentukan alelnya itu baik dari abjet A, B, C sampai Z terserah Tetapi harus tetap mengikuti jenis dari alelnya ya Kemudian heterozygote itu biasanya dilambangkan huruf besar dan huruf kecil ya Misalnya B besar, B kecil, M besar, M kecil, A besar, A kecil, dan sebagainya Nah sedangkan kalau dia homozygote resesif itu dilambangkan dengan huruf kecil ya Misalnya, tadi ya contoh di atas menunjukkan biji keriput Misalnya B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, M kecil, M kecil, dan lain sebagainya Jadi ini nanti alel ini kalian gunakan ataupun kalian terapkan lebih banyak Di materi tentang persilangan di hibrid dan monohibrid ya Oke, tadi kita sudah membahas perbedaan gen dan alel Nah sekarang kita akan bahas perbedaan antara DNA dan RNA Oke bagian yang pertama adalah DNA DNA merupakan suatu polimer yang terdiri atas nukleotida-nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan Dan setiap dari nukleotida yang ada dalam tubuh terdiri atas tiga komponen ya Yang pertama ada disebut sebagai gula pentosa deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya Oke, yang kedua ada gugus pospat atau PO4 Komponen yang ketiga basa nitrogen terdiri atas dua jenis yaitu purin dan pirimidin Purin ada dua macam yaitu guanin disingkat dengan G dan adenin disingkat dengan A Dan pirimidin ada dua macam yaitu timin disingkat dengan T dan sitosinin disingkat dengan C atau S Nah jadi satu nukleotida terdiri atas satu gula deoksiribosa, satu gugus pospat, dan satu basa nitrogen ya Nukleotida yang tidak memiliki gugus pospat itu disebut sebagai nukleosida Nukleosida ini merupakan rekursor dalam sintesis DNA Nah DNA memiliki struktur helix ganda ya Yang diilustrasikan sebagai tangga tali berpilim Jadi fosfat dari suatu nukleotida akan membentuk ikatan fosfodiester dengan gula dari nukleotida berikutnya Jadi ikatan gula dengan fosfat tersebut diilustrasikan sebagai tulang belakang Nah gula fosfat atau ibu tangga Nah sementara itu basa nitrogen purin pada suatu nukleotida itu akan membentuk ikatan hidrogen sebagai pasangan tetap dengan pirimidin dari nukleotidanya Ikatan basa nitrogen purin, pirimidin diilustrasikan sebagai anak tangga Jadi pasangan tetap basa nitrogen pirimidin yaitu guanin itu berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin Kalian juga boleh perhatikan di samping itu ada monomer molekul DNA Ada 4 macam nukleotida yang saling berikatan sesuai basa komplementarnya ya Jadi perhatikan bahwa adenin dengan timin itu membentuk 2 ikatan hidrogen Ya AT membentuk 2 ikatan hidrogen Sedangkan guanin dengan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen Sekarang kita lanjut ke replikasi DNA Nah replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat intervase menjelang sel akan membelah Nah tujuan dari replikasi ini agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya Nah kesalahan dalam replikasi DNA dapat mengetuatkan perubahan pada sifat sel anakan ya Nah ini adalah langkah-langkah ataupun tahapan dari replikasi DNA Dua rantai DNA dibuka oleh enzim helikase perhatikan ada di nomor 9 kemudian dengan bantuan enzim topiosomerase Nah rantai tunggal DNA itu dilekati oleh protein pengikat untayan tunggal Nah dengan tujuan mencegah terbentuknya kembali heliksganda Kemudian enzim RNA primase itu menggabungkan nukleotida menjadi RNA primer yaitu potongan pendek dari RNA Kemudian molekul DNA polimerase itu melekat pada untayan tunggal DNA dan bergerak di sepanjang untayan itu hingga membentuk rantai DNA yang baru Nah DNA ligase itu menyambungkan fragment-fragment yang terputus Nah jadi sekali lagi saya sebutkan bahwa tujuan dari replikasi ini adalah agar sel anakan hasil dari pembelahan itu mengandung DNA yang identik dengan DNA induknya Oke yang kedua kita lanjut ya ada RNA RNA ini atau ribonucleic acid itu merupakan makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal ya berbeda dengan DNA Kalau DNA tadi berbentuk double heliks ataupun heliksganda Nah RNA ini berperan dalam sintesis protein Nah RNA memiliki untai polimer yang lebih pendek daripada DNA karena dibentuk melalui transkripsi fragment-fragment dari DNA Nah keberadaan RNA ini dalam sel tidak tetap karena RNA ini mudah terurai dan harus diproduksi kembali Untuk itu komponen penyusun dari RNA ini adalah gula ribosa berkarbon 5, gugus pospat dan terdiri atas basa nitrogen juga Yaitu purinnya guanin dan adenin sedangkan pirimidin ada dua macam urasil dan sitosin Sekali lagi saya sebutkan bahwa RNA ini berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel Nah akan tetapi pada beberapa jenis virus RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik Ini pada virus ya Oke Nah macam-macam RNA RNA dapat dibedakan menjadi tiga jenis ya Yaitu mRNA atau messenger RNA RRNA atau ribosomal RNA Dan TRNA atau transfer RNA Kita akan bahas satu persatu Yang pertama ada disebut sebagai mRNA atau biasa juga disebut sebagai RNAD atau RNA Duta mRNA ini merupakan rantai panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi dalam inti sel oleh si DNA Nah fungsi dari mRNA ini adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma Oke itu dia RNA Duta atau mRNA Sekarang kita bahas RNA ribosom atau RRRNA RNA ribosom ini merupakan rantai tunggal tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel Nah jumlahnya lebih banyak daripada mRNA ataupun TRNA Fungsi dari RNA ribosom ini adalah sebagai mesin praktik polipeptida pada sintesis protein Yang ketiga ada TRNA atau transfer RNA TRNA ini merupakan rantai tunggal juga Nah pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel Kemudian diangkut ke sitoplasma Nah fungsi dari TRNA ini adalah sebagai penerjemah atau transfer kodon dari mRNA Dan pengangkut asam amino dari sitoplasma ke ribosom Oke jadi sehingga disebut sebagai transfer RNA atau TRNA Nah itu dia macam-macam dari RNA Nah jadi dapat kita simpulkan perbedaan dari DNA dan RNA Strukturnya itu kalau DNA double helix sedangkan RNA tunggal Nah komponen gulanya itu DNA deoksiribosa sedangkan RNA ribosa Nah basa nitrogennya kalau DNA purin terdiri atas A dan G Sedangkan pirimidin terdiri atas T dan C Nah sedangkan pada RNA purinnya itu A dan G Sedangkan pirimidin T dan U Nah letaknya itu kalau DNA terletak di inti sel Mitokondria dan kloroplas Sedangkan RNA terletak di inti sel Sitoplasma ribosom mitokondria dan kloroplas Nah jumlahnya DNA itu jumlahnya tetap Dicetak sesuai dengan jumlah induknya Sedangkan RNA itu jumlahnya berubah-rubah Oke demikian penjelasan video pembelajaran tentang gen alel DNA dan RNA ya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Bye bye